Anggota Komisi 5 DPR dari fraksi Partai Hanura Saleh Husein di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin 30 Desember menyatakan, Komisi 5 DPR meminta kepada Kementerian Perhubungan untuk melakukan evaluasi terkait sejumlah kecelakaan transportasi. Terakhir, sebuah helikopter yang jatuh di depan RSU Evarina Etaham, Jalan Jamin Ginting, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, terkait seringnya terjadi pesawat jatuh secepatnya Komisi 5 akan memanggil Menteri Perhubungan. Sebelum kecelakaan pesawat, juga terjadi kecelakaan antara sebuah mobil dengan truk gandeng di Probolinggo, Jawa Timur, yang menewaskan 18 orang. Kecelakaan besar juga terjadi sebelumnya, yakni antara kereta api dan truk bermuatan bahan bakar minyak di Bintaro, Jakarta Selatan belum lama ini. Sering terjadinya kecelakaan ini membuat Komisi 5 DPR akan meminta pertanggung jawaban dari Kementerian Perhubungan. Menurut Saleh, yang perlu dimaksimalkan pemerintah saat ini adalah melakukan pengawasan mendalam terhadap moda transportasi baik darat, laut, dan udara. Terlebih cuaca saat ini sangat berpotensi mengganggu jalur transportasi. Kementerian Perhubungan dan masyarakat ini dapat meningkatkan pengawasan terhadap angkutan-angkutan, supaya pesawat pesawat-pesawat sudah termasuk juga dengan telekompokan. Karena dengan pengawasan yang ketat, maka tentu masalah-masalah yang terjadi misalnya dengan berbagai macam pecelakaan itu bisa ditekan. Walaupun kita sendiri tidak menginginkan, siapapun juga tidak akan pernah menginginkan agar kecelakaan itu terjadi. Tapi kan lagi, pengawasan terhadap berbagai mas karpet, termasuk berbagai macam moda-moda transportasi, baik yang udara, termasuk udara terhadap apalagi saat ini masuk di dalam cuaca yang kurang menuntuk, kurang bersahabat. Sehingga tentu perlu ada pengawasan yang terhadap, termasuk pengawasan udara, walaupun di laut. Saya kira dalam waktu dekat, ya tentu kan saat ini DPR kan dalam masalah saya, tapi kembali lagi begitu kami akan menghimpul kepada pimpinan komisi agar secepatnya untuk mengundang pihak kementerian penghubungan agar dapat menjelaskan, termasuk juga dengan KGBT, untuk menjelaskan tentang rentetan-rentetan kecelakaan-kecelakaan yang terjadi akhir-akhir ini. Dan masuk juga dengan kecelakaan yang terjadi kemarin, di Probolinggo itu yang merunggui penyawa manusia yang cukup banyak, yaitu 18 orang sekitar ini, jadi ini yang perlu harus diketahui. Memang saat ini, tiap KGBT telah melakukan apa investigasi itu, dan diketahui kecepatan daripada kecelakaan tersebut, termasuk juga harus diberikan kepada pihak operasi yang dapat melakukan ini. Sanika Sembiring dan Eka Fajar melaporkan.